Assalamualaikum Wr Wb buat teman-teman semua dimanapun jengan berada semoga dalam keadaan sehat selalu dan tidak kurang satu apapun dan semoga dilembahkan rezekinya apa yang diharapkan tercapai amin jadi di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari om Mahendra Purnama dengan pertanyaannya om Agus buat konten peti nagis tang dong baik om Mahendra terima kasih untuk pertanyaannya jadi di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman pribadi saya bagaimana lopet betina yang awalnya saya pribadi ya om pernah bermain dengan faktoran terjadi gestang ataupun kita memahamin tentang birahi sama emosi disini saya pribadi saya minta maaf bukannya paling bisa hanya sekedar berbagi pengalaman ataupun sharing om kalau cara ataupun teknik itu kan banyak ya om baik kita lanjut untuk betina gestang ini yang pernah saya coba ataupun saya pernah terapi itu dengan saya sistem tempel paut jantan saya carikan warna yang dia suka ketika digantangan ini saya evaluasi dia suka dengan warna tertentu ini saya buat tempelan om jadi kondisi birahi disini saya tidak buru-buru main untulan dulu karena kalau saya buru-buru mainkan untulan dia dalam keadaan gestang yang saya khawatirkan dia terjadi malah birainya naik terjadi birahi kawing semoga bisa dipahamin ya om dengan proses seperti ini saya tempel kira-kira sudah satu minggu saya pisah bantu penjemuran kuat setelah saya bantu penjemuran kuat saya tetapkan nanti lanjut saya tempel lagi proses ini rangsur-rangsur biasanya lobet akan terjadi perubahan nada dalam keadaan birahi tinggi ini bantu penjemuran kuat ini biasanya ada juga dengan perubahan gaya terus untuk durasi biasanya dari teman-teman yang awalnya main factoran single factor itu dengan durasinya panjang satu menitan dengan metode ini pasti durasinya pendek om karena proses disini pembawaannya sudah beda dari jedanya sudah beda tapi performa di gantangan pasti akan keluar bedanya disitu om kalau bermain factoran sama sistem tempel ini jadi mainnya jeda rapat baik saya lanjut om dengan kondisi lobet gestang ini kondisi birahi tinggi ini biasanya kenapa saya bantu jemur kuat om karena kondisi penjemuran ini dalam kondisi birahi tinggi akan munculnya emosi kadang sampai keluarga ya sampai perubahan nada di suara perut itu bisa om kembali lagi ke lobet masing-masing tetapi bisa dicoba perbedaannya pasti akan ada perubahan seiring waktu mungkin lobet yang jenengan sudah rajin bunyi sudah banyak perubahan baru dimulai dikurangi dari proses penjemuran agak dikurangi tetapi dengan dikurangi penjemuran mungkin kurang gacor ataupun kurang rajin bunyi tetap wajib dievaluasi penjemuran tetap dinaikkan dulu untuk proses mental biasanya dengan setelah proses tempel ini yang biasa kita petal sendiri bantu jemur dengan kondisi sendirian coba ketika dipisah wajib kelihatan burung lain yaitu ketika dipisah coba dikasih jarak satu jangka kalaupun belum berani bunyi berarti untuk tempelannya ataupun terapi mentalnya ini agak jauh dulu agak jauh dulu besok diulangin agak dekat insya Allah lama-lama akan berani bunyi tapi insya Allah semoga dengan terapi ini burung akan lebih latah ataupun lebih responsif dan lebih berani bunyi ketika melihat burung lain terutama dengan proses tempel yang sudah lama gitu om dan misalkan misalkan jendangan penasaran pengen mencoba dengan pola perawatan yang jendangan lakukan selama ini jendangan pengen nyoba kegantangan itu faktor istirahat juga berpengaruh om di rumah coba ditempel-tempel dulu tidak usah dipisah-pisah nanti langsung bawa kegantangan itu nanti jendangan bisa coba perubahannya seperti apa dan buat dievaluasi kalaupun dia masih kepo masih ngetem lama ini bisa dicoba lagi jika dengan ditempel kanan-kiri jadi proses ini adalah step dasar om proses awal saya biasanya sebelum menerapkan lobet itu saya untul saya terapinya seperti ini sampai burung itu benar-benar bocor benar-benar susah diredam baru saya mainnya main untulan kadang-kadang untulan ini juga berpengaruh om yang nyaman ataupun gak nyaman itu beda-beda dari teman masing-masing tetap wajib raba karena saya tidak bisa harus mastiin ini kasih untulan yang nyaman ini kasih untulan yang tidak nyaman tidak bisa seperti itu om yang pastinya PR disini menggajarkan lobet agar benar-benar bocor sampai susah diredam sampai butuh beredam gitu ya semoga bisa dipahamin proses disini baik disini saya ingin menambahin pertanyaan dari om rohem kalau petina yang saya proses harian tempel berdua di ruangan sendiri pas dipetal sendiri lebih dominan emosi alias kepo dan sekali mau ngekek belum sempat nyoba kegantangan lihat hasilnya karena di bali lagi musim hujan kalau menurut om baiknya seperti apa tetap dengan ditempel tapi diapit dengan lobet yang tidak dia suka dalam satu ruangan atau tetap ditempel dengan tempelan tapi di dalam kolonial beda sangkar karakter pasti awalan birahi lanjut bunyi baik om rohem untuk proses awal biasanya seperti itu om kalau sistem tempel ketika dipetal naluri bunyi yang sudah pasangan ataupun untulan ataupun tempelan pasti ditandai dengan nada panggil ketika nada panggil itu tidak ada sautan dari untulannya ataupun tempelannya dia akan lanjut bunyi terapinya dirajinin seperti itu om perawatannya sistem tempelnya agak lama yang penting meskipun bunyi sekali dua kali ini yang jenengan evaluasi konsisten gitu om ataupun monoton berarti lobet yang jenengan butuh perawatan yang agak lama syukur syukur kalau saya dengan proses seperti itu lebih baik coba di proses penggacoran dulu coba di single dulu biar lobet itu benar-benar rajin bunyi ketika sudah rajin bunyi PR nya kan hanya ingin membuat dia ketika dipisah bunyi karena merasa kehilangan om tapi kalau burung itu belum benar-benar bocor belum benar-benar gacor seperti itu om efeknya gitu meskipun bunyi sekali dua kali tapi kalau kita sudah proses penggacoran yang awalnya kita main factoran tapi lobet itu PHP ini enak banget dengan sistem tempel yang pastinya sistem tempel ini kita hanya ngeklikin om ngeklikin dengan tempelannya dengan rawatannya monoton hanya tempel bisa ataupun ketika jenengan sudah dengan proses seperti itu beda lagi om dengan suasana lomba sama rumah cobalah ketika pola perawatan yang kemarin saya ajak jalan kegantangan pasti beda jauh dari emosinya pasti beda emosi karena muncul dari tekanan suara burung-burung di lapangan suara ramainya dari lobet mania itu pasti beda jenengan pasti nanti coba beda antara di rumah sama di gantangan ini untuk proses awal jadi semoga bisa dipahami tapi kalau untuk tempelan lobet itu harus yang diandalkan emosinya atau diandalkan birahinya sebenarnya dengan proses tempel ini meskipun dengan pakan rendah birahi lobet itu pasti akan naik jadi lebih gampangnya kita carikan player kita suka dengan tempelannya ketika suka kembali lagi ke kita ketika kita suka dengan seseorang kita harian ditempel ketika dipetal kita pasti akan kangen ataupun lebih performanya lebih keluar ketika dijauhkan nanti sistemnya tempel lagi prosesnya hariannya seperti itu seperti itu nanti lama-lama akan kita membuat lobet itu benar-benar bocor sampai butuh perdam sampai dijadikan satu kalau untuk pemberian pakan terus proses mandi itu kembali dari jenengan enak dimandikan atau pemberian pakan kencang atau pakan rendah gitu semoga bisa dipahami dan buat teman-teman semua semoga semuanya sehat selalu dan disini saya terima kasih sekali untuk supportnya untuk like-nya dan buat teman-teman yang sudah bertanya buat Om 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 Mahindra semuanya sehat selalu dan terima kasih semoga jenengan peserta keluarga semuanya sehat selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maturnuhun Sampai Terima kasih.